Kita ke informasi selanjutnya memiliki ratusan korban banjir yang tergabung dalam tin advokasi banjir Jakarta. Resmi menggugat Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Anies dianggap lalai tidak menyiapkan peringatan dini bagi warga untuk bencana banjir. Banjir yang merendam sejumlah wilayah di DKI Jakarta menyebabkan sejumlah warga mengalami kerugian karena tempat tinggal dan usahanya terendam banjir. Sebanyak 243 korban banjir pun mengajukan gugatan perdata secara class action terhadap Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Gugatan resmi didaftarkan pada Senin 13 Januari 2020 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dasar gugatan adalah Gubernur DKI Jakarta dinilai lalai dalam menjalankan kewajiban hukum yang melindungi warga Jakarta. Nah sekarang pertanyaannya, apakah pada tanggal itu sampai dari tanggal 31 itu ada pemberitahuan dan informasi dari aparat pemerintahan ke level yang paling kecil kepada masyarakat? Nah kalau misalnya tidak ada, memang terbukti bahwa yang namanya early warning system untuk memperingatkan secara dini itu tidak ada. Nah kemudian kalau misalnya sekarang memang dikatakan oleh Bang Azaz Tigor keleleran gitu kan, apalagi ada orang yang tidak makan sampai satu hari semalam, ya ini kan tindakan-tindakan omission sebenarnya. Nah tindakan-tindakan omission ini sebenarnya kan bisa dikualifikasi sebagai suatu perbuatan melalui hukum. Nah berdasar itu makanya ini perbuatan melalui hukum yang bukan dikualifikasi perbuatan melalui hukum yang ada dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan juga bukan berdasarkan pasal 1, angka 4 yang ada dalam Permah Nomor 2 tahun 2019. Sementara itu, menurut keterangan korban banjir di wilayah Pesanggerahan, ia rugi hingga ratusan juta rupiah karena banjir datang tanpa adanya peringatan lebih dahulu dari petugas. Banjir setinggi 2,5 meter merendam rumahnya. Jam 6 itu air sudah masuk, jadi jam 7 itu sudah segitu. Dari jalan ke rumah 2,5 meter. Saya ya semua ada mesin cuci, ada kolkas, ada kasur, ada semuanya. Ibu ini jualan sembako, sembakonya yang di bawah kelep. Ya kalau dihitung ini ya ratusan ya. Ratusan juta ibu, termasuk perabotan ibu? Perabotan, ada motor satu ke rendam juga. Pendaftaran gugatan ini juga berisi tuntutan kepada pihak tergugat untuk membayar ganti rugi kepada korban banjir senilai 42 miliar rupiah. Sebelumnya, Gubernur RKI Jakarta Anies Baswedan mengklaim 85 persen nilai ibu kota tidak terdampak banjir awal Januari 2020 lalu karena 478 pompa di 176 lokasi bekerja dengan baik. Tim Liputan AY News melaporkan